Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film tersebut termasuk dalam jenis teori pembentukan karakter yang disebut determinisme lingkungan Karena di film tersebut menceritakan bagaimana perjuangan seorang Mary Riana Yang pada awalnya, ia adalah orang yang berada, orang kaya, dan sangat dimanja Dan bisa dibilang dituruti segala kemauannya Namun saat itu lingkungan dia dan keluarganya yang sedang ia tempati terjadi kerusuhan Sehingga membuat semua barang-barang yang dimilikinya hangus Ia dan keluarga hanya memiliki satu harta, yaitu laptop ayahnya dan sedikit uang sisa-sisa Lalu ayahnya menyuruh untuk pergi ke Singapura untuk mengamankan giri Dan mencari pamannya untuk tempat tinggal sementara di Singapura Tapi Mary tidak berhasil menemukan pamannya tersebut Akhirnya, Mary putus asa dan dia mulai merasakan hidup sendiri Karena faktor lingkungan yang membuatnya harus menjalani semuanya sendirian Dari mulai ia benar-benar tidak memiliki speser uang Susah, kacau, hidupnya mulai tak karuan Tidak seperti Mary yang dulu hidup enak Sekarang ia harus melewati semuanya sendirian Hingga pada saatnya, ia berhasil menjalani hidupnya dengan usaha dan kegigihan Dan rasa berjuang yang ia tanamkan pada dirinya Dia memaksakan dengan tidak punya uang Lalu mendaftar di salah satu universitas di Singapura Agar bisa mendapat tempat tinggal sementara Untuk menunggu orang tuanya menyusul ke Singapura Karena dengan ia mendaftar sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Singapura Ia akan mendapatkan fasilitas asrama Dan itu dimanfaatkannya untuk tempat tinggal ia sementara di Singapura Tetapi tiba masa pada saat ia sedang berada di atas Dan berhasil hidup tenang Karena kegigihannya Ada satu masalah yang sangat membuat dirinya kacau sekali Saham yang ia jalankan dari usaha Dan kerja kelasnya Mengalami kebangkrutan Dan ia kembali terpuruk lagi Dan lagi Dan di saat ia terpuruk lagi dan lagi Karena kegagalannya Ia merasa semuanya adalah akhir Tetapi ia masih yakin Bahwa dia bisa sukses pada akhirnya Mama Mary pun datang Menghampirinya ke Singapura Dan memberinya semangat Serta nasihat Bahwa Apa yang sudah kamu pilih Itu harus diselesaikan Bukan dihindarkan Dari situ semangat Mary pun kembali lagi Hingga pada akhirnya Ia berhasil sukses dan lulus dari universitas di Singapura Dengan bangganya Ia melaksanakan misuda dihadiri kedua orang tuanya Dan keluarganya Film Mary Riana Merupakan salah satu film Dengan teori pengembangan karakter Yaitu Determinisme lingkungan Karena film biografi Mary Riana Menceritakan Proses berubahnya karakter seseorang Yang disebabkan tekanan lingkungannya Yang membawanya Dan yang mengharuskan Ia merubah karakternya Yang tadinya manja Serba ada Dan disediakan segalanya Sampai ia benar-benar harus mencari Semuanya sendirian Dan berjuang sendirian Untuk kelangsungan hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!